3 Putra Bali gugur dalam tugas Ini sosok IGD Kartika, Gusti Putudani, dan Komang Wira Kurang dari seminggu, 3 orang Putra Bali gugur saat melakukan tugas negara Mereka adalah pahlawan bagi bangsa dan negara yang gugur dalam mengemban tugas Ketiganya yakni, pertama Kapten Laut IGD Kartika yang gugur bersama 52 awak KRI Nanggala 402 di perairan utara Bali Kedua adalah Kepala Bin Daerah atau Kabinda Papua, Majen Anumerta TNI Igusti Putudani Karyanugraha Yang ditembak kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua Serta yang ketiga adalah Barada Ikomang Wirenate, seorang anggota BRI MOB yang juga gugur ditembak kelompok kriminal bersenjata Papua Siapakah sosok mereka bertiga? Berikut ulasannya Pertama, Kapten Laut IGD Kartika IGD Kartika merupakan salah satu nama dari 53 awak KRI Nanggala 402 yang tenggelam di perairan utara Bali Pria kelahiran Manado, Sulawesi Utara itu menjabat sebagai Kepala Departemen Operasi atau KDPOPS Pelayaran Kapal Selam KRI Nanggala 402 Ia juga merupakan alumni SNA Negeri Tiga Gorontalo tahun 2005 Informasi terkait hal itu pun beredar luas di media sosial Dari postingan teman-teman seangkatan IGD Kartika semasa sekolah yang ikut merasa kehilangan Di mata teman-temannya, sosok IGD Kartika dikenal baik dan pendiam Selain baik, saat sekolah dulu, ia juga sangat rajin saat mengerjakan tugas sekolahnya IGD Kartika merupakan prajurit TNI Angkatan Laut yang memiliki keluarga besar di Lebu Gede, Desa Lokasari, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, Bali Dia rutin datang ke Karangasem untuk silaturahmi Kartika dikenal sebagai sosok ramah, dermawan, dan penyayang keluarga Wayan Darmante, paman dari IGD Kartika menuturkan Keponakannya merupakan sosok yang penyayang untuk anggota keluarganya Walaupun orang tuanya tinggal di Gorontalo Tetapi Gede Kartika hampir setiap tahun datang ke Lebu, Karangasem Terakhir kali, ia ke Karangasem dua tahun lalu 2. Kepala Badan Intelijen Negara Daerah atau Kabinda Papua Maijen Anumerta TNI Gusti Putudani Karyanugraha Gusti Putudani gugur setelah ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB Di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua Pada Minggu 25 April 2021 sore Gusti Putudani diketahui mulai menjabat sebagai Kabinda Papua Pada bulan Juni 2020 lalu Melansir laman Kodam Jaya TNI AD Sebelumnya, dirinya menjabat sebagai Panglima Detesmen Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Atau Pamen Denma Mabesat Ia juga pernah menjabat sebagai Kepala Kelompok Staf Ahli atau Kapoks Ahli Pangdam Jaya Sebelum berpangkat sebagai Brigjen Gusti Putudani Nugraha berpangkat Kolonel Infantri Disebutkan, penunjukannya sebagai Kabinda Papua Adalah sekaligus menjadi promosi untuk meraih pangkat bintang 1 Pada tanggal 25 Juli 2020 Gusti Putudani resmi naik pangkat menjadi Brigjen Sejumlah jabatan yang pernah disandangnya di TNI AD Antara lain adalah Asintel Kodam Jaya Dan Kapoks Ahli Pandam Jaya Di era Joni Suprianto tahun 2018 Putudani dinyatakan gugur saat bertugas Mulanya, Satuan Tugas atau Satgas Bin bersama Satgas TNI Polri Melakukan perjalanan menuju kampung Dambet Namun, mereka dihadang oleh KST Papua sekitar pukul 15.50 Witt Aksi saling tembak pun tidak dapat dihindari Di sekitar gereja kampung Dambet, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua Almarhum merupakan anak pertama dari Purnawirawan TNI Gusti Putukarya Ayahnya merupakan kelahiran Banjarklodkau, Kelurahan Beng, Gianyar, Bali Namun, Gusti Putudani dan ayahnya lebih banyak tinggal di Bandung, Jawa Barat Ia meninggalkan dua orang anak Anak pertama baru lulus SMA dan sedang mendaftar di Akabri Dan anak kedua masih berumur 11 tahun Jenasah dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata Pada Selasa 27 April 2021 Selain itu, atas jasanya Ia juga mendapat penghargaan berupa kenaikan pangkat Dari Brigjen menjadi Mayor General atau Maijen Pada Senin 26 April 2021 3. Barada Ikomang Wirenate Barada Ikomang Wirenate gugur dalam tugas Dimana ia juga ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata Atau KKB di Papua Komang Wire merupakan pria kelahiran Tegal Besar Kecamatan Belitang II Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan Pada tanggal 31 Mei tahun 2000 Ia juga memiliki keluarga di Banjar Basel Desa atau Kecamatan Margul, Tabanan, Bali Sebelum ia mendaftar rekrutmen Polri Ia sempat tinggal di Bali kurang lebih satu tahun Anggota BRIMOB Barada Ikomang Wirenate ini Tewas oleh KKB di Ilaga, Kabupaten Puncak Pada Selasa 27 April 2021 siang Keluarga mengungkapkan Komang Wire baru tiga bulan bertugas Dalam operasi Nemangkawi 2021 di Papua Ia merupakan anak pertama dari empat bersaudara Satu laki-laki dan dua perempuan Ia lahir dari pasangan Imadebiata dan Niwayan Jati Dulunya kakeknya merupakan seorang transmigran dari Bali ke Sumatera Selatan Sekitar tahun 1970-an Sehingga keluarga besar dari Komang Wire ini Berada di dua wilayah di antaranya Dharma Buwana dan Tegal Besar, Sumatera Selatan Ketika lulus SMA 1 Oku Timur pada tahun 2018 Komang Wirenate ini kemudian ke Bali Untuk berencana mengikuti rekrutmen Polri Selama di Bali Ia tinggal di Banjarbase, Desa Marge, Kecamatan Marge, Tabanan Sembari menunggu rekrutmen Ia bahkan sempat bekerja di gudang minimarket Wilayah Gianyar selama sekitar enam bulan Ketika rekrutmen akan dimulai Ia sudah mempersiapkan segala halnya Mulai April 2019 Setelah berkasnya lengkap Ia kemudian mendaptar lewat sekolah calon bintara atau sejabah umum Mengingat domisili di Bali harus minimal dua tahun Namun karena tak lolos administrasi Ia kemudian beralih ke sekolah calon tamtama atau secata Akhirnya di secata ia pun lulus Lulus BRIMOB akhir tahun 2019 lalu Dan pelantikannya dilaksanakan pada bulan Desember 2019 Di Watu Kosek, Jawa Timur Kemudian setelah pelantikan Komang Wiro ini awalnya bertugas di Makobrimau, Jakarta Selang beberapa bulan Karena gawatnya situasi di Papua Akhirnya ia dikirim ke Papua Namun sebelum ke Papua Ia juga sempat dikirim ke Pupang Nusa Tenggara Timur Di sana ia bertugas sekitar dua bulan Ketika gentar kasus kerumunan di Jakarta Ia ditarik ke Jakarta lagi Dan kemudian sekitar bulan Februari lalu Atau baru tiga bulan Ia dipindah tugaskan ke Papua Demikianlah sosok dari tiga putra Bali Yang gugur dalam tugas Yakni Igedeo Kartika Gusti Putudani Dan Komang Wirenato Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!